Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, balik lagi dengan adik Gider dan sekarang gue puncak lagi guys Tapi hari ini sekalian gue ke puncak, ini gue mau camping ya Jadi gue mau camping, ini gue udah di puncak tanggal 13 hari Sabtu jam 11 ya udah jam 11 karena gue belum tak siap tadi Jadi kita mau camping, oke yuk langsung aja, misalnya malah kita let's go Terkantau kepi ya, gak begitu rame sih Lihat rame-rame dikit, kita lewatin aja Wow, para layang di atas guys Wow, wih biang lalanya gede banget loh Wih, para layang di atas Oke, lihat ya Wow Oke, nah ini salah satu spot terbaik kita Gue gak mampir kesini ya Karena udah mampir, keteringan mampir Bosen Oke, yang mau moto-moto disini Silahkan Wow Bunda mau moto disini bun Gak ya, udah capek ya Mau langsung camping ya Balikan puncak kepada keasliannya Wow, kayaknya itu para sendukunya ya Jadi gue gak sampai atas ya Kita langsung relok aja Tuh, kalau gak salah sih lewat sini Oke, kita lewatin bubi Air bening Bening banget air Bud, masih nyala bun Yang mau moto matang dulu Hah Yang mau moto matang dulu Pengen ya bun Bunda udah kencap ya Oke, kalau gak salah ini kita kesini nih Burus Ada nikahan cuy Hah Nikahan dimana ini ya Itu sudah turah Itu sudah turah Iya Oke Takutnya ditutup Oh, itu buat acara nikahannya Mantep Oke, kita turun ke bawah ya Jalannya Sedikit hancur nih Tapi gak parah-parah banget sih Wow, jalannya lumayan sih Oh Ini camping baru ya Jadi Belom terlalu rame Bukut Cihulu Camping Ground Kita belok ke kanan Waduh, rame banget Iya Regitrasi di sini ya Oh Mau motokem apa? Kalo motokem ada paketnya Kalo motokem itu bisa Sampai berapa? Ya Itu 75 ribu, Kak 75 ribu Udah 2 Iya Oh, berdua udah 75 Oh Kalo motokem itu Per orangnya 25 ribu Terus paket motornya 25 ribu Oh, beda 20 doang ya Gimana pun? Biasa aja Biasa aja Biasa aja Mau 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 Rame jadi hari ini kita camping di cihulu negeranya luas juga ini tadinya kebon stroberi nih Pak dan kita kempinya barengan ada pelantikan ya enggak ada panggilan Wow calon terdengar ini aporan oke dimanakah kita oh di sini kita kok kalau motornya bis ini ya Iya kalau motorinnya bis ini tapi sama aja sih di sini ya bebas bebas ya bosono sini ah makasih ya sama-sama oke guys wih videonya mantap nih kelihatan oke bisa melihat para layang Oh ini ada tiga tenda nih sini gimana Bu gimana Bu tono Oke, sini. Oke, guys. Sekarang kita sudah selesai set up tenta. Oke, guys. Sekarang kita waktunya makan siang dulu ya. Ini jam 12, jam 12 siang. Kita makan dulu, habis set up tenta, nanti kita lanjut lagi menjelang sore. Oke, guys. Inilah pemandangannya ya. Nah, itu kita bisa lihat para layang tuh. Nah, di sana itu gunung emas ya. Nah, ini kalau malam, kelihatan City Light kayaknya nih, mantap nih. Nah, ini merupakan jalan alternatif nih, yang biasa gue lewatin nih. Jalur-jalur alternatif. Wah, itu tebingan. Kita dari sini bisa melihat puncak Bogor. Oh, gue zoom ya. Oh, kelihatan ya. Ini di zoom ya. Puncak Bogor. Kalau kita balikin. dan ini tenda gue. Sepi ya. Hanya ada beberapa tenda di atas juga. Oke, guys. Sekarang gue mau ngopi dulu. Sekarang jam 3 sore ya. Nah, gue mau ngopi dulu. Nah, ini gue ngopi. Ini kopi hotel. Boleh dikasih, guys. Nah, jadi ini kopi hotel. Ih, lihat tuh. Para layang deket banget. Mantep. Ada lagi? Nggak ada. Kita lanjutin kopi lagi. Jadi ini kopi hotel. Boleh dibagi. Bukan gue ke hotel, guys. Kita cobain ya. Kopi hotel ini. Hotel. Ini mahal tuh. Lihat tuh. Jadi gitu. Hmm, wanginya. Wangi kopinya. Mantep. Ini jadi gini nih. Kita taruh sini. Eh, ya. Sorry ya. Sini gue baru tahu nih ada kopi begini nih. Kayak teh celup. Oke, guys. Ini suasana sore hari ya. Di Cihulu Bukit Cihulu Camp. Ini tenda gue. Dan sekarang gue mau main dulu ke atas. main ke tetangga ya. Oke, ini situasinya ya. Sore hari menjelang malam. Kita main dulu ke tetangga. Kalau camping kita punya tetangga nggak sih? Tuh, kawan baru. Tuh, kawan baru. Tuh, kawan baru. Tuh, kawan baru. Aduh. Kita numpung ngecas nih. Di tenda Bumai. Bumai. Bumai Pak Erwan. Bumai Pak Erwan. Bumai Pak Erwan. Gue sejual ini. Tuh, siasanya ya. Sayang, nggak ada kabut nih. Oke, guys. Cuaca terpantau mulai mendung ya. Ih, dingin banget di sini. Di sini ada cuma beberapa tenda doang ya. Karena ini tempat baru. Jadi belum banyak yang tahu ya. Tapi ini tempat bagus juga nih. Tinggal kita nunggu malamnya ya. Untuk melihat city light-nya. Mantep. Udah. Oke, guys. Ini habis maghrib ya. Jam setengah tujuan. Dan gue lagi masak air dulu. Buat minum anget, air anget. Wih, videonya lihat. surrendered nih. Eip. Dalam bola di mirip nahdi. Eh, hahahaha. Pot��들 terdapat juga. Bos ide kareng. Kenapa pembawa di,niva 190 kareng. New desse bro. Ya, gemar really. Dan Garcia Chiongeregard. Ya. Sales algún city triste. guys jadi sarapan kita malam ini sarapan makan malam kita malam ini spaghetti ditambah sosis buat ya kalau enggak bolok kecilnya garpunok guys kita makan dulu masak dulu eh makan dulu masak dulu gua salam mulu kalau ngomong ya Waduh malam-malam satu nih spageti ini bolok mes ini apa namanya karbonara oke guys ini udah jadi spaghetti bolok mes ya kita makan malamnya pakai spaghetti plus sosis oke suapan pertama untuk kalian ada yang nanya ya kenapa kalau camping makannya mie mulu karena hangat enak ini tapi ini bukan mie ya spageti beda sama mie ya kalau spageti ini agak enggak perih di perut oke guys aduh jarak tenda gua ke toilet emang agak jauh ya karena gua ngambil posisi tenda gua di bawah oke tapi view nya kelihatan kelihatan city like ya sekarang lagi terang bulan wedeh mantap nah ini ya situasi malamnya ya kalau disini ada lampu penerangannya ya dan gua di bawah nah ini ya nah gua nyari kesunyian guys oke nah ini kita lihat city like nya ya ini gua centerin biar kelihatan kelihatan oke guys sekarang waktunya gue pengen tidur ya capek banget ini jam 9 kurang 20 menit eh 20 menit kurang 20 menit ini hari Sabtu tanggal 13 bulan 7 gue mau tidur dulu karena udah capek dan letih kali ini tidur cepet oke sampai jumpa nanti di pagi harinya oke kita tidur dulu selamat malam selamat pagi guys guys ini jam 5.30 ya atau setengah 6 pagi situasinya seperti ini ajib guys disini camping dingin banget berapa derajat sekitar 16-17 derajat tempat keinginan mantap kelihatan sekali jelas banget ya mantap sekali guys 15 derajat babu 15 derajat guys kedunginan gue oke guys selamat pagi masya Allah guys disini tuh tempat campingnya view nya cukup bagus ya karena kelihatan 3 gunung ya tuh ini gunung gede dan di depan kita nih gunung salak walaupun belum terlihat jelas ya tapi kalau kita disini ngeliat aslinya itu lumayan kelihatan jelas dan gunungnya lagi disini dan matahari tuh jadi cakep banget kayaknya kayak menyala guys masya Allah disini dingin banget nah kekurangan di tempat ini cuman kamar mandinya ya masih sedikit ya di area atas sana doang disini harusnya nanti kedepannya mungkin dibikinin kamar mandi lagi ya atau toilet tapi karena masih sepi ya jadi gak begitu ini sih masalah masalahnya nanti kalau misalnya rame yang camping ya nah itu yang ribet oke gue mau lanjut selfie-selfie foto dulu ya guys wuh mantep guys lihat nih ya tanamannya sampai berembun ya ini udah kayak hampir kayak di dieng dinginnya gimana kalau ke dieng gue nih ya wuh lihat tuh jadi tanamannya pada brembun mantap wuh 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati